Kisah Tenggelamnya Harta Sikorun Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasos ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia. Dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Qisah, di suatu daerah dekat Mesir hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imron, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabar-mahamu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat ibah dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual-beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagipula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa si izin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemarin. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Harta aku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Hahaha. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana mengenakan pakaian mewah dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku. Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatlah masa lalumu. Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah, Wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikuku, tidak mau menyedekahkan hartanya. Karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5 persen hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkanku. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikan hatanya. Pergilah, Wahai Musa. Kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika, datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, Wahai Pelayan? Terjadi gempa bumi, Tuhan ku! Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku! Oh, emas emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewaku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasos ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia. Seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahuaklam bisawab. Terima kasih telah menonton!